Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Salah satu anak meninggal dunia pada selasa 23 Agustus 2022 Sekitar pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat Sebanyak 7 orang siswa SD Negeri 1 Mandala Sari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, Jawa Barat Tertabrak angkutan pedesaan yang melintas di depan sekolah Dilaporkan satu orang meninggal dunia Dua luka berat dan empat lainnya luka ringan Kecelakaan terjadi diduga kendaraan angkut pedesaan Novol Z1969DM Yang dikemudikan saudara Jajang Nurdin, 32 tahun Datang dari arah rancasalak menuju Kadungora Pada saat dilokasi kejadian kendaraan oleng ke kiri Sehingga menabrak anak-anak sekolah Saat jam istirahat di depan sekolah SDN 1 Mandala Sari Enam anak mengalami luka serius dan dilarikan ke RSUD Dr. Selamat Garut Menurut Kapolsek Kadungora mengatakan Bahwa para korban mengalami kecelakaan saat jam istirahat dan jajan di pinggir jalan Disirahatnya bahwa tadi sekiranya jam 9.30 telah terjadi raka lantas yang di antara angkutan pedesaan menabrak anak sekolah yang sedang jajan istirahat Sekiranya 9.30 Saat itu kejadian yang 9.30 Jumlah Jumlah korban Ketujuh pelajar tersebut Siti Nurhalimah meninggal Nihayah luka berat Najwa Azikra luka berat Hasnah Nisa Nagia Putri Nova Radiatama Semuanya dibawa ke rumah sakit umum Dr. Selamat Garut Ditata lah Intinya bukan intinya gak ada yang jualan ditata aja Ditata masuk ke dalam Otomatis semuanya jadi enak gitu Jadi si anak sekolah Otomatis kalau jajan gak keluar gitu Di dalam semua Anak-anak yang menjadi korban sedang dalam penanganan medis RSUD Dr. Selamat Garut Sementara terduga supir angkutan pedesaan gini dalam penanganan pihak kepolisian Polres Garut Dari Rancasalak, Kadungora, Garut, Jawa Barat Hamdani, Garut 60 Detik melaporkan Sementara terduga supir angkutan pedesaan gini dalam penanganan pihak kepolisian Polres Garut